Memanasnya konflik Rusia dan Ukraina belakangan ini terjadi perhatian dunia internasional Tudingan Rusia bakal segera menginvasi Ukraina terus dilontarkan lantaran Dikuatkan dengan keberadaan militer Rusia di sekitaran perbatasan Ukraina Ya salam Negara-negara balas termasuk sekutu NATO berbondong-bondong mengirim bantuan alat militer Jika invasi dan serangan tiba-tiba saja terjadi Namun yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya Akar konflik antara Rusia dan Ukraina Ukraina memang merupakan bagian dari Uni Soviet Hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991 lalu Hubungan Rusia dan Ukraina menagam pada tahun 2013 silam Karena kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa Presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych Menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow Penorkan itu memicu gelombang protes masa hingga Viktor Yanukovych digulingkan pada tahun 2014 lalu Pada Maret 2014, Rusia mencaplok Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat Pencaplokan itu dilakukan dengan dalih bahwa Rusia membela kepentingannya Dan kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia Kala itu ribuan tentara berbahasa Rusia yang dijuluti pria hijau kecil dan kemudian diakui oleh Moskow sebagai tentara Rusia Membanjiri semenanjung Crimea Dalam beberapa hari, Rusia selesai mencaplok Crimea dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia sebagai hal yang tidak sah Pencaplokan Rusia dan semenanjung Crimea juga mendorong pecahnya pemberontakan separatus pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk Di mana mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina Pemberontakan itu memicu pertempuan Semit selama berbulan-bulan Ukraina Barat dan Ukraina menuduh Rusia mengirim pasokan dan senjatanya untuk mendukung pemberontak Rusia membantahnya dan menuduh orang Rusia yang bergabung dengan separatus adalah sukarelawan Dalam pertempuran tersebut, lebih dari 14.000 orang tewas Donbass jantung industri di timur Ukraina hancur akibat pertempuran tersebut Pada 2015, Ukraina dan Rusia mendatanangani kesepakatan damai di Minsk Yang ditengahi oleh Perancis dan Jerman Meski begitu, kesepakatan damai tercoreng dengan dilanggarnya genjata-senjata berulang kali Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memperlakukan serangkaian tindakan sebagai tanggapan Atas tindakan Rusia di Crimea dan Ukraina Timur Termasuk sanksi ekonomi yang menargetkan individu, entitas, dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia Selain itu, konflik kedua negara ini juga terkait dengan keinginannya bergabung Ukraina ke NATO Rusia minta Ukraina tak gabung NATO Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO Juga memicu tanggapan keras dari Rusia Rusia seakan melarang keinginannya Ukraina bergabung dengan NATO Yang memang di awal pendiriannya bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa NATO yang didirikan pada tahun 1949 telah berkembang ke 30 negara Termasuk bekas Republik Soviet yakni Lithuania, Estonia, dan Latvia Aliansi tersebut menyatakan bahwa jika satu negara tersebut atau diserang oleh pihak ketiga Semua negara di NATO akan segera kolektif membol memobilisasi pertahanannya Rusia menuntut gaminan dari NATO bahwa Ukraina dan Georgia Bekas Republik Soviet lainnya yang sempat diinvasi Rusia Pada tahun 2008 tidak akan bergabung dengan aliansi tersebut Pemerintah Biden dan sekutu NATO mengatakan Putin tidak dapat membatasi hak Ukraina Meski begitu hingga saat ini belum ada proses untuk memberikan keanggotaan NATO terhadap kedua negara dalam waktu dekat Presiden Rusia Vladimir Al-Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya Dan menyebut bergabungnya Ukraina dengan aliansi translantik pimpinan AS itu Akan menandai perlintasan garis merah antara keduanya Moskow melihat meningkatnya dukungan untuk Ukraina dari NATO Dalam hal persenjataan, pelatihan personil, sebagian ancaman bagi keamanannya sendiri Moskow juga menuduh Ukraina meningkatkan jumlah pasukannya sendiri Dalam mempersiapkan untuk upaya merebut kembali wilayah Donbass yang dibantah Ukraina Putin juga pernah menyerukan perjanjian hukum khusus yang akan mengesampingkan ekspansi NATO Lebih lanjut ke arah timur menuju perbatasan Rusia Putin menambahkan bahwa NATO yang menggerakkan senjata canggih di Ukraina Seperti sistem rudal akan melewati garis merah bagi Rusia Di tengah kekhawatiran Moskow bahwa Ukraina semakin disbersenjatai oleh kekuatan NATO Pada November 2021 lalu, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Senjata dan penasihat militer sudah dipasok ke Ukraina oleh AS dan negara-negara anggota NATO lainnya Dan semua ini tentu saja semakin memperburuk situasi di garis perbatasan Jika AS dan sekutu NATO-nya tidak mengubah arah Ukraina Menteri Luang Indonesia Sergi NATO Terus membuat cara untuk memastikan kepentingan keamanannya yang sah Ukraina tolak permintaan Rusia soal gabung NATO Pemerintahan Ukraina dengan tegas mengatakan Rusia tidak memiliki hak cegah negara tersebut membangun hubungan yang lebih dekat dengan NATO Jika mau Rusia tidak dapat menghentikan Ukraina untuk semakin dekat dengan NATO Dan tidak memiliki hak untuk berbicara dalam diskusi yang ralaman Kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan Sebagai tanggapan atas seruan, Rusia agar NATO menghentikan ekspansi ke arah timur Setiap proposal Rusia untuk membahas dengan NATO Atau AS apapun yang disebut jaminan bahwa aliansi NATO tidak akan berkembang ke timur adalah tidak sah Ukraina menegaskan Rusia sedang berusaha untuk menghacaukan negara mereka Dimana Presiden Vladimir Lezinski baru-baru ini mengatakan Plot keduta yang memelibatkan Ukraina dan Rusia telah terungkap Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba memperingatkan bahwa Budeta yang direncanakan dapat menjadi bagian dari rencana Rusia menjelang invasi militer Tekanan militer eksternal berjalan seiring dengan destabilisasi domestik negara itu Ketegangan antara keduanya juga diperburuk oleh krisis energi Ukraina yang semakin dalam Ukraina menuduh krisis tersebut telah diprovokasi oleh Rusia dengan sengaja Di internal negara masalah lain kian memperburuk Popularitas pemerintahan Presiden Zelensky Egalami stagnasi di tengah berbagai tantangan politik domestik Termasuk akibat gelombang ketiga COVID-19 dan masalah ekonomi Bagaimana apakah kalian sudah mengetahui konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Yang sedang terjadi saat ini Buat yang sudah menonton dari awal Boleh dong untuk like, share, and subscribe channel kita No Secret Channel Terima kasih Sampai jumpa